Perkenalkan saya Niputu Friska Fristilia Anastasia, NIMS 1914-201053 dari Prodi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik bagian kepala dan leher, di mana memiliki tujuan agar kita mengetahui apakah ada tertidaknya kelainan pada daerah tersebut. Ada pun alat yang perlu dipersiapkan yaitu hand scone, masker, hand sanitizer, pen light, garputala, spateridah, dan spekulum. Selamat pagi ibu, perkenalkan saya Pro Friska yang hari ini sedang berkaitan di sini. Apakah benar saya sedang menghadapkan dengan Ibu Rahayu? Baik Ibu Rahayu, maksud dan tujuan saya tersebut itu untuk melakukan pemeriksaan pada kepala dan leher, agar saya dapat mengetahui apakah ada kelayangan pada bagian tersebut. Di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih di pas 10-15 minit. Sebelum saya melakukan pindakan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Apakah Ibu setuju dengan apa yang saya akan lakukan, Bu? Baik, jika Ibu sudah setuju, saya akan memperpindakannya sekarang. Saya akan mengekakan w sisayu function. Saya akan mengekakan nakan dan kemudian kita sekali lagi. Saya akan mengekakan untuk meluduk Sarah далее. Tahun yang Hello. hai 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 baik Ibu disini saya akan melakukan yang pertama itu adalah penggunaan pada daerah kepala yang pertama itu inspeksi selesai membuat inspeksi kepala ini simetris normal dan tidak ada dijalan tulang saya keluar saya akan berguna kebanyakan pada daerah kepala itu disitu ya Hai maka ingin masakan diri baik normal selanjutnya saya akan lupa penggunaan terkena rambut setelah dilihat rambut berwarna hitam normal dan distribusinya juga bagus ya selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada daerah rambut disitu ya Hai baik setelahkan palpasi tidak ada ketombe dan juga bersih kalau baik selanjutnya saya akan melakukan periksaan pada daerah wajar ya setelah dilihat bentuk wajar simetris normal dan mata serta alis juga simetris Baik ibu selanjutnya saya akan melihat pada bagian mata ibu itu bisa lihat sini ibu dan ikuti perangkatan saya ya Hai baik normal selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada daerah mata ya baik lingkaran mata ibu terlihat simetris dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kondisi Pak ibu apakah ibu mengalami anemia atau tidak apakah ibu bisa melihat ke atas lu baik normal tidak ada tanda-tanda anemi baik selanjutnya disini saya akan melihat daerah serai rambut ya baik normal selanjutnya saya akan melihat reflektif peribu baik normal dan rasa juga bening selanjutnya saya akan memperkasi daerah mata ya apakah ibu dan baik normal selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah hidung yang pertama yaitu hidung inspeksi setelah saya melakukan inspeksi bentuknya simetris dan tidak ada abnormalitas selanjutnya saya akan melakukan falpasi pada daerah hidung ibu apakah ibu baik normal selanjutnya saya akan melakukan pemeriksa bagian dalam hidung ibu dengan menggunakan teknologi hai 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 baik bukuasa normal dan tidak ada tanah keberahan ya bukuya baik selanjutnya saya akan melihat bagian keringat selesai melakukan inspeksi daun keringat ibu simetris dan tidak ada tanah keberahan yang kedua saya akan melakukan pemeriksaan falpasi pada daerah keringat apakah ibu merasakan jadi baik selanjutnya disini saya akan melihat bagian dalam keringat ibu hai 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 baik versi tidak ada sedumnya yang menghargai selanjutnya saya akan melihat pendengaran itu dengan menggunakan terutama hai 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 apakah ibu tinggalnya baik normal selanjutnya saya akan melihat bagian mulut ibu yang pertama saya akan melakukan inspeksi dan melakukan inspeksi bagian mulut ibu normal tidak Tidak ada tidak adanya si anusnis kalau bibir juga lembab dan tidak pecah-pecah selanjutnya saya akan melihat bagian dalam mulut ibu Hai apakah ini bisa membuka mulut bu Hai baik kalau kita normal gigi bersih dan gigi juga bersih selanjutnya saya akan melihat bagian dalam mulut ibu menggunakan sparta lidah hai 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 selanjutnya Hai selanjutnya saya akan melakukan perbisaan pada daerah mulut ibu ini sibuk Hai apakah dimasakan nyeri baik normal selanjutnya saya akan melakukan perbisaan pada daerah leher yang pertama itu inspeksi saya melakukan inspeksi bentuknya simetris tidak ada benjolan dan tidak ada pembekatan tiroid selanjutnya saya akan melakukan perbisaan pada daerah terakhir Hai buatan kemenanganmu Hai baik normal tidak ada pembekatan selanjutnya dilanjutkan dengan pengecekan lipun lebih hai 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 selanjutnya setelah itu saya lakukan perbisaan pada daerah terakhir Hai 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 baik normal baik selanjutnya disini saya akan melakukan perbisaan pada bagian belakang ya hai 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 mau untuk menelanmu Hai baik normal baik itu sesuai selesai melakukan tindakannya setelah selesai melakukan tindakan selanjutnya saya akan melepaskan APD dan mencuci tangan lalu mengevaluasi perasaan pasien Hai 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 baik ibu tindakan sudah saya lakukan setelah saya melakukan tindakan apakah ibu merasa lebih baik? baik, terima kasih atas kerjasamanya kurang lebih 10 hingga 15 jam lagi saya akan kembali untuk memberikan ibu obat sebelum saya meninggalkan ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? baik, jika tidak terima kasih atas kerjasamanya jika ibu merupakan saya hubungi saja saya di ruang perawat terima kasih ibu baik, sekian video yang dapat saya tampilkan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan saya tutup dengan Prama Santi Om Santi Santi Santi